Intro Pembangunan Rusunawasantri Pondok Pesantren Darul Hikmah ini diharapkan dapat selesai tepat waktu agar dapat segera digunakan. Pembangunan fisik akan dilakukan dengan deadline Desember mendatang. Kemudian pada awal tahun 2021 akan dilanjutkan untuk mebelernya. Ya Allah Ya Rahm, hari ini kami berkumpul di sini dalam rangka peletakan batu pertama pembangunan Rumah Susun Sewasantri Pondok Modern Darul Hikmah Tawang Sari III di Sukawiono Karangrejo Tulungaku. Kami memohon pada kamu ya Rahm, agar proses pembangunannya sukses dan selamat. Selamat para pekerjanya, puntas dan selesai dalam pekerjaannya sesuai dengan apa yang kita harapkan. Terima kasih. Terima kasih telah menonton! Untuk itu sebagai tanda resmi dimulainya pembangunan Rusunawa, Groundbreaking atau peletakan batu pertama secara simbolis dilakukan dengan membunyikan sirine oleh Bupati Tulung Agung Marijau Topirowo, didampingi Pembina Yayasan Darul Hikmah Kiai Haji Masyudi Ritwan dan Kepala Balai Pelaksana Penyedia Perumahan Jawa Bali, Suparman. Bismillahirrohmanirrohim, slutbreaking, slutbreaking, letakan batu pertama pembangunan rumah susun pada pesantren utra Barulungan Rumah Sarai di Kisah Sukawiyono. Secara resmi saya nyatakan, dimulai. Terima kasih. Pembangunan Rumah Sarai di Kisah Sukawiyono. Yang kegiatan hari ini kita akan meluncurkan Groundbreaking atau peletakan batu pertama pembangunan rusun, rumah susun Pondok Darul Hikmah Putra di desa Sukawiyono, Bintaman, Tampung, Karangwejo. Ini kan salah satu bentuk yang keberhasilan ditinggalkan orang-orang pendidikan. Jadi saya sangat berima kasih sekali adanya rumah susun yang dibangun untuk Pondok Besantren Putra ini yang tentu saja ikut mencerdaskan generasi bangsa. Ini yang penting sekali. Jadi dari Pondok ini kan dengan tadi disampaikan yang namanya Pondok Modern, itu modern dalam arti ilmiahnya akan menyesuaikan dengan tingkat berdinamik. Untuk diketahui bahwa pada 2016 lalu, di Pondok Besantren Darul Hikmah telah dibangun rumah susun satu blok, setinggi tiga lantai dengan isi enam los kamar berkapasitas 22 orang dan enam los kamar dengan kapasitas 14 orang. Pembangunan Rusunawa tersebut dibiayai dana APBN tahun anggaran 2016 melalui DIPA Satker Penyediaan Perumahan Provinsi Jawa Timur dan dilaksanakan dalam waktu 180 hari kalender. Dan pembangunan Rusunawa ini diperuntukkan untuk mengurangi angka backlog di Kabupaten Tulung Agu. Kalau kita di Jawa Bali, Jawa Bali itu masuk wilayah Balai Masa 9 rumah Jawa 4 ya. itu tahun ini kita diberikan amanah ada membangun 12 tower. Satu towernya ada di Bali, 11 towernya ada di Jawa Timur. Dan dari 11 tower itu peruntukannya 8 tower untuk ASN, TNI Polri, dan MBR masyarakat berpengajar rendah. Kemudian tiganya adalah untuk para santri, para pesantren. Itu ada di 3 kabupaten. Salah satunya di Kabupaten Tulung Agung ini, kemudian Kabupaten Ponorogo, dan Kabupaten Jumat. Tuhan tahun ini untuk alokasi anggaran, karena kita sedang menghadapi COVID-19, hampir rata-rata anggaran kita dipotong 60 persen sampai 70 persen, namun pekerjaannya tetap berjalan sampai tahun 2021. Nah nanti kontrak-kontrak yang sudah berjalan di tahun 2020 ini akan dilanjutkan di awal tahun 2021. Mudah-mudahan semuanya bisa terlaksana dengan baik. Dari 11 tower ini semuanya sudah dimulai. Dan ini kebetulan yang kontrak yang terakhir ya, dari 5 kontrak yang berjalan. Mudah-mudahan, kalau ini harapan kami tadi, karena ini bangunan cukup sederhana sebenarnya, jadi harapan kami di akhir Desember serah seburuk semuanya harus sudah terselesaikan dengan tinggal di 2021 nanti, mungkin tinggal membelarnya ya, satu bulan ya. Dari 11 tower, era mobil berapa? Total kontraknya. 48 miliar ya. Sudah masuk tabuler? Belum. Belum, belum. Diharapkan dengan pembangunan Rusunawa, Pondok Pesantren Darul Hikmah tahap 2 ini, di lahan seluas hampir 1 hektare, dapat mendukung upaya yayasan Darul Hikmah dalam modernisasi pendidikan santri, untuk mewujudkan insan Kabupaten Telung Agung yang berkualitas. Yang sekarang dibangun ini di atas tanah, yaitu wakuf dari Bapak Haji Gani, ini bapaknya Pak Yayi Masyuri ini, Alhamdulillah, seluas 4.000 meter ya. Di belakang kita udah pondok, udah beli sekitar 6.000 meter. Jadi hanya hampir 1 hektare. Mudah-mudahan nanti yang datang lagi, bisa kita beli lagi. Dan itu nanti, untuk kegiatan di pondok, kemudian juga untuk insya Allah, untuk pergeruan tinggi. Kedepan ya, kita baru mengajukan perumunan, untuk sekolah tinggi Darul Hikmah. Ada tiga prodi, yaitu prodi bahasa Arab, kemudian business economy, kemudian manajemen pendidikan Islam. Ini tadi kan dijelaskan dari PU, bahwa insya Allah Desember selesai. Jadi insya Allah nanti Januari ya diresmikan lagi. Demikian tadi pemirsa, groundbreaking pembangunan Rusunawa Santri, pondok pesantren modern Darul Hikmah, Kabupaten Telung Agung. Dengan adanya Rusunawa tersebut, akan membantu tersedianya, fasilitas tempat tinggal bagi Santri, agar menambah kenyamanan, saat menempuh pendidikan, di pondok pesantren Darul Hikmah. Saya May Feni Ayu, pamit undur diri, sampai jumpa di Pojek Telung Agung, episode selanjutnya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!